Sehingga memang banyak penyalahgunaan kekuasaan karena ada agenda untuk menang satu putaran dengan segala cara. Tetapi dengan debat kemarin terbukti bahwa Pak Prabowo menampilkan jati girinya yang selama ini mencoba ditutup-tutupin. Dengan marah, dengan emosional, bahkan kemudian mengatakan aspek etika yang seharusnya itu melandasi kekuasaan oleh Pak Prabowo dikatakan etika dasmu. Bagi orang Jawa Tengah, etika dasmu itu menyentuh sesuatu hal yang sangat dalam bahwa ini bukan karakter pemimpin. Ini pemimpin yang marah-marah. Ini pemimpin yang ketika debat gojek itu menunjukkan ada persoalan serius terkait dengan aspek psikologis. Ini bukan saya yang berbicara, ini para pakar psikologi, para ahli-ahli psikologi berbicara seperti itu. Sehingga ketika Pak Prabowo berbicara etika dasmu, ini menjadi suatu gerakan. Harus balik bahwa rakyat ternyata sadar Bapak Prabowo bukan Pak Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali mengkritisi ucapan dasmu etik yang disampaikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ucapan yang disampaikan Prabowo pada rakor Nas Gerindra pada Jumat 15 Desember sore itu diduga dialamatkan kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebab dalam debat perdana Capres, Prabowo sempat ditanya Anies mengenai perasaannya setelah mendengar putusan MKMK. Menyatakan ketua MK saat itu Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Akibat putusan yang dibacakan Anwar, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Bumingraga mendapatkan karpet merah untuk menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Hasto mengatakan debat perdana Capres menunjukkan Prabowo menampilkan jati dirinya. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD ini menegaskan etika harusnya melandasi Prabowo dalam berpuasa. Karenanya Hasto menilai pemimpin yang suka marah-marah ada persoalan serius terkait psikologis. Sehingga Hasto menuturkan bahwa pernyataan Prabowo menunjukkan ia bukanlah sosok Presiden Jokowi Dodo. Sementara itu Prabowo Subianto mengatakan ucapan tersebut terlontar dalam acara internal partai. Ia menyampaikan ucapan dasmoetik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Terlebih, ex-danjen Kopassus itu merupakan putra keturunan asli Banyumas, Jawa Tengah yang biasa mengucapkan hal tersebut. Prabowo mengatakan umpatan tersebut sengaja dibesar-besarkan untuk mencari-cari kesalahan dirinya. Karena itu Prabowo meminta umpatannya tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Ia pun mempertanyakan siapa yang meminta awak media membesarkan ucapannya tersebut. Sementara itu, juru bicara Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntang mengatakan ucapan itu tidak ada hubungannya dengan Ganjar dan Anis. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua pihak untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Daniel menyebut jika tidak bisa berkoalisi dengan Prabowo, maka tidak perlu saling menjelekkan satu sama lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!